Intro Oke teman baik, saat ini kita bersama Pak Supri Nanti Pak Supri akan menjelaskan mengenai controller DOL 539 Oh 539 Oke seperti apa, pantengin terus ya Intro Halo teman baik, apa kabar? Selamat pagi Semoga teman baik selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia Pada kali ini kita ada di Ildek Indonesia Tempatnya di standnya Punyasko Halo Pak Rangga Oke lagi apa nih? Ini lagi persiapan untuk Bongkar-bongkar Bongkar Controler Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Intro Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa sedikit Jangan lupa Jadi ini terhubung sama DOL? ya ini lebih sensor climate ya oke oke coba teman baik lihat di sini ada banyak sekali apa namanya kabel yang akan nanti terhubung ke sensor-sensor ya oke simulasi dulu ini masih debutnya skop Halo Pak Supri lagi ngapain pagi mas pagi prepare untuk hari kedua hari kedua ya oke oke teman-teman yang ingin berkunjung ke tanya skop dan diskusi tentang penjelasan sistem kita welcome Oh ke Pak Supri kalau di area apa supri area mana Pak? area Sumatera dan Kalimantan Oh mantap teman-teman atau bapak-bapak peternak area Sumatera dan Kalimantan yang ingin diskusi oh oke 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 terima kasih Pak Supri sama-sama ya nah ini kipasnya ya kipas on-off nya punya skopin kita lihat Pak Langga nih yang masih eh sibuk rapi-rapi maskernya aja skop oke kita kembali lagi ke door 539 oke kita lihat nih tampilannya lumayan besar ya sekitar 10 inch lumayan besar oke ini touchscreen gak nih coba oh ya touchscreen ini betul oke ini apa ini Pak Rangga ini yang nanti akan dipasang di farm juga ada ini kan ya oke oke kalau ini apanya Pak Rangga ini LPC controller buat kipas LPC atau kipas Oh jadi ada itunya kontrolernya lagi kontrolernya lagi oke teman baik saat ini kita bersama Pak Supri nanti Pak Supri akan menjelaskan mengenai kontroler dol 539 seperti apa pantengin terus ya ya selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua hari ini saya berada di sekop Boots ya pada F24 pada pagelaran Ildek 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2022 oke untuk pagi ini saya coba akan mereview sedikit tentang dol 539 yang ada di boot kita 539 ini adalah climate control plus client untuk production artinya ada dua sistem yang ada di dalam dol 539 ini yang pertama itu climate control yang kedua adalah production ukuran daripada dol 539 ini sendiri adalah 10 inch dengan touchscreen ya oke di 539 ini atau dol 539 ini kecenderungannya kita pemakaiannya adalah untuk climate control itu untuk humidity untuk temperatur untuk CE2 NH3 tekanan negatif lighting system feeding system watering system dan banyak lagi sistem yang ada di dalam sistem kita ini mungkin bisa kita lihat satu persatu item-itemnya ini benar-benar touchscreen ya betul touchscreen ini 10 inch yang kita punya bisa kita lihat semua bisa kita naik turunkan ini kita naikkan dan coba ini kita turunkan benar-benar touchscreen 100% touchscreen oke oke Pak Subri kalau untuk yang melihat kandang kelembaban sama temperaturnya dimana oke di sini untuk temperatur dan kelembaban bisa kita lihat ya kita ada set point kelembaban ya di sini bisa kita lihat set point kelembaban demikian dan set point temperatur untuk realnya karena kita ada beberapa sensor yang terkoneksi oleh controller kita ini ya Pak sensor ya ini sensor ini 12 untuk temperatur bisa kita letakkan di luar dan di dalam kandang dan di dalam area calling pad yang kedua kita ada sensor do114 ini ya satu sensor berfungsi ini dua pertama untuk temperatur dan humidity biasanya kita letakkan di tengah-tengah kandang terus ini kita ada sensor co2 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 kita sensor co2 terus kita juga ada sensor di belakang area calling pad ini kita sebut dol10 dol10 ya masing-masing sensor ini ini hasilnya atau apa ya kita sebut ya parameter nya bisa kita lihat di dalam area kontrol kita oke terus biasanya untuk men-setting akan dan mempermudah kita membaca kontrol tersebut biasanya set point kita letakkan di atas semua Oh begitu ini ada set point kelembaban minimum ventilasi per hewan ada set point NH3 set point co2 set point suhu dan faktor peningin ini adalah sensor hasil sensor setak tangkapan sensor sensornya ada sensor kelembaban Oh ini minus 99 karena belum terkoneksi terkoneksi ya ini kan hanya sebagai display aja display ya oke oke sensor luar sensor tunnel pendingin karena pendingin ini kita sebut biasanya area calling pad hasil dari ini akan di bahagian akan ke komputer akan memerintahkan inlet dan outlet outletnya bukan inletnya berapa outletnya kipasnya berjalan berapa lama atau berapa dia banyak aja harus berjalan dan hasilnya di tengah oke nah ini ini ada airspeed keren airspeed kecepatan udara dalam kandang kita terus ada temperatur yang berapa sebenarnya dalam kandang yang ditangkap oleh 214 tadi temperatur sebenarnya ini yang benar-benar dirasakan ayam Pak bukan ada temperatur yang dirasakan ayam adalah suhu tunnel yang dialami ini adalah yang di betul-betul dirasakan ayam ini hasilnya dari mana dari eh dari faktor dingin dikalikan kecepatan kecepatan angin ya hasilnya dari menjadi efek dingin efek dingin ini yang akan mengurangi suhu tunnel tunnel menjadilah suhu tunnel yang dialami atau yang dirasakan alayam biasanya orang-orang nyebutnya real feel Pak iya rin feel rin feel rin feelnya seperti itu biasanya rin feelnya oke selain itu juga humidity bisa dibaca realnya berapa di sini juga bisa di kita lihat oke co2nya demikian pula ini ada sensor co2 juga bisa dipasang sini ya bisa ini kita co2 ini yang saya bilang tadi ini co2 kalau NH3 juga bisa enaknya bisa tapi tidak kita pasang hari ini karena memang karena ada di sini ada set point ada ada ini khusus yang untuk klaimat sementara bisa kita juga pasang atau lengkapi dengan lighting system bisa kita masukkan juga disini tapi tidak saya masukkan ya 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 di dalam sistem kita ada ada untuk damernya juga ada kemudian bahasa kita perhidupannya juga ada kalau konek ke internet bisa Pak bisa kita sebut dengan pump online kalau di kita itu bisa menggunakan wireless atau GSM tergantung penggunaannya ketika memang ini kita letakkan di farm dan kantor kita dekat dengan Pak mungkin dengan waras akan lebih murah tetapi ketika kita pakai smartphone atau PC yang telah letakkan di head office kita harus menggunakan GSM Oh oke oke pada dasarnya memakai kabel aja bisa Pak bisa 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 terus lain itu kita juga dilengkapi dengan ini power backup ketika elektrisi mati atau listrik kita mati secara otomatik komputer tetap hidup karena kita dilengkapi dengan IPS bahasa kitanya selama kurang lebih lima menit artinya apa data yang didalam ini tidak hilang masih tersimpan Oh begitu Pak ada semacam sistem cloudnya enggak Pak eh ada ada juga ah di sini juga ada sistem udah udah lengkap karena 539 ini adalah sistem kompet kontrol kita yang paling lengkap Oke Oke sebelum 539 ada 535 34 T ada 535 production kumpulan apa gabungan keduanya disebut 539 untuk di poultry sementara untuk design kita berbeda lagi untuk di cattle kita juga beda lagi karena ini untuk khusus untuk di poultry dan 539 ini ini ada khusus untuk breeder layer dan untuk broiler spesifikasinya berbeda Oke tergantung customer apa sih objeknya atau yang yang mereka pelihara kalau mereka bebeder apa breeding farm mereka pakai yang karakter breeder breeder yang kalau dia broiler dia pakai yang broiler yang layar atau pulet dia pakai yang pulet berarti secara umum dari controller ini itu sudah lengkap banget ya Pak lengkap banget lengkap banget Oke bisa kita lihat di sini kalau mau coba bisa di zoom sedikit ya bisa kita lihat dari sini masuk lola halaman Oke satu lagi ini komputer sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia Oh ini Indonesia biaya sehingga emang ini ada iklim produksi banyak juga kan ada tentang ini hahaha oke untuk kita coba saya akan tunjukkan ini seri berapa atau versi berapa ya ini Oh di about ya sekarang softwarenya di 7,4 sementara yang sudah berada di lapangan yang udah kami jual saat ini sudah sampai di software 7,5 artinya ini di produksi satu tahun yang lalu tapi kita sudah keluarkan yang terbaru lagi Oh begitu kalau kita mempunyai yang lama kita bisa update software juga Oh berarti langsung kalau konek internet ya update software bisa oke menarik sekali terima kasih ya makasih Oke teman baik demikian diskusi saya bersama tim skop Indonesia ada Pak Supri kemudian ada Pak Raga Oh terima kasih sudah menyaksikan channel kami semoga teman baik selalu sehat damai dan bahagia jangan lupa apa Pak subscribe subscribe kemudian like like dan komen komen serta silahkan share jika teman baik merasa informasi ini memang bermanfaat Oke sampai jumpa lagi terima kasih